Dalam keterangan pers di kantor Presiden Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 1 Februari, Mahfud MD mengungkap alasan dirinya mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Menko Polhukam. Menurutnya, saat ini ia harus fokus ke tugas lain yang berkaitan dengan politik. Mahfud juga mengatakan pertemuannya dengan Jokowi berjalan penuh kekeluargaan dan tidak ada ketegangan. Jokowi bahkan menyebut Mahfud sebagai Menko Polhukam dengan jabatan terlama sepanjang masa kepemimpinan Jokowi. Bahkan Pak Presiden mengatakan Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi. Karena dulu Pak Pejo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, lalu Pak Wiranto tiga tahun setengah lewat dua bulan. Saya hampir empat tahun setengah. Hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain hingga saya mohon berhenti. Sebelumnya, Mahfud telah menemui Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin malam 29 Januari untuk meminta izin menghadap Presiden Jokowi. Namun, pertemuan Mahfud dan Jokowi baru bisa terrealisasi setelah Jokowi kembali dari kunjungan kerjanya di Jawa Tengah dan Yogyakarta pada Kamis sore 1 Februari. Dari Jakarta Afra Augesti, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.